Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara kita membuat blog pada blogspot.com atau blogger.com langsung saja kita buka browsernya disini saya menggunakan browser Prah untuk memulai membuat blog di blogger.com atau blogspot.com kita langsung ke bagian address bar ini kita ketikkan saja disini blog blogger.com boleh blogger.com atau blogspot.com sama saja itu jadi kedua halaman itu mengarah ke sebuah platform yang sama kita ketikkan disini blogger.com kemudian kita enter Hai nah ini adalah tampilan awal di halaman blogger.com di sini ada beberapa keterangan sini untuk memulai membuat blogger ini membuat blog ini pertama kita harus sign in terlebih dahulu jadi kita sebelumnya sudah punya akun Google kita sign in terlebih dahulu kita klik sign in setelah itu kita kalau kita pernah login di akun Google sebelumnya kita tinggal pilih di salah satu akun ini Hai tapi kalau seandainya belum belum pernah ada akun ini di daftar yang tampil di Google ini kita klik di bagian use another account Hai jadi kita ketikkan alamat emailnya seperti ini ini email yang baru saya buat nama email ini raport.rdm.ku atgmail.com kita lanjutkan dengan mengklik tombol next kemudian kita masukkan passwordnya kita klik tombol next nah ini kita sudah masuk ke halaman berikutnya yang pertama yang kita lakukan adalah memberikan judul untuk halaman blog kita di bagian quotation choose a name for your blog jadi misalnya disini saya akan membuat blog tentang raport digital madrasa untuk kabupaten organilir jadi saya buat disini RDM organilir jadi seperti ini ini title nya title ini adalah yang tampil di bagian atas dari tab halaman website kita seperti ini RDM organilir kita selanjutkan klik tombol next nah kita masukkan alamat url nya jadi alamat ini nantinya yang kita gunakan ketika kita akan mengakses blog kita jadi seperti ini www.blogger.com nah kalau kita ini domain nya ini sudah ditentukan oleh blogger jadi akhirannya itu .blogspot.com ini kalau kita menggunakan yang domain gratis yang dari blogger tapi ini bisa di custom kalau kita punya domain sendiri ini bisa di custom bisa dirubah namun untuk pertemuan yang pertama ini di bagian tutorial blog ini kita menggunakan alamat dari blogspot dulu jadi disini saya input namanya jadi saya gunakan RDMOI saja RDMOI saja RDMOI atau kita bisa juga misalnya RDMOI 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 boleh seperti ini atau kita pakai strip juga boleh untuk memisahkan antara nama RDMOI dan kapalatan organilurnya jadi saya buat RDMOI .rdm-strip oe .blogspot.com kita klik tombol next kemudian display name nya tadi sama seperti yang kita buat pertama tadi RDMOI RDMOI selanjutnya kita klik finish nah ini blog kita sudah sudah jadi kalau kita bisa view dulu untuk sementara kita bisa view melihat bagaimana tampilan blog yang sudah kita buat kita bisa klik kanan sini kemudian kita pilih open link in new tab kita perhatikan bahwa ini blognya masih kosong jadi temanya masih tema default dari blogger seperti ini masih kosong belum ada isi ini RDMOI nama nama situs kita kemudian nama tampilannya juga RDMOI yang kita input tadi di bagian sebelumnya selanjutnya kita kembali lagi ke halaman blogger nya disini ada beberapa bagian yang pertama ini tombol new post ini untuk membuat postingan atau berita kemudian ini ada statistik statistik ini untuk menunjukkan pengunjung blog statistik tentang halaman blog kita kemudian ini page untuk halaman kemudian ini layout layout ini untuk mengatur tampilan di blog kita belum di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas layout ini kemudian tema nah ini ini yang untuk yang perteman pertama ini kita cuma bahas dua ini saja dulu pertama postingan yang kemudian tema yang akan kita pilih untuk blog tema itu ibaratnya kalau kalau kita ibaratkan dengan rumah rumahnya tampilannya tampilan dari halaman blog yang kita buat ibaratnya rumah tampilan rumahnya itu bagaimana kemudian untuk masalah isi itu ada di postingan jadi isinya nanti di postingan ini temanya ini ibaratnya itu tempat tampilan tampilan dan juga tempat kita memasukkan postingan nah yang berikutnya adalah view blog view blognya ini kalau kita klik untuk menampilkan blog yang sudah kita buat kalau ini masih kosong seperti yang saya jelaskan di bagian sebelumnya jadi kita pilih tema dulu yang pertama tema ini banyak sekali pilihan tema bisa seperti disini temanya kemudian kalau kita sudah pilih tema kita klik apply kalau sudah di apply sudah selesai kita bisa refresh ini reload kita bisa lihat perubahan dari blog kita halaman halaman blog kita sudah berubah nah ini untuk masalah tema jadi banyak sekali pilihan tema disini sesuaikan dengan selera kita misalnya seperti ini saya bisa coba ini kita lihat lagi di load ini temanya seperti ini kita langsung saja membuat postingan yang pertama jadi supaya supaya blognya ini kelihatan bagaimana tampilannya karena ini masih kosong kita coba buat postingan yang pertama dulu jadi kita klik disini di bagian plus new post nah untuk membuat postingan kita masuk ke bagian post editor disini jadi ini ada beberapa bagian yang pertama ini title title ini judul misalnya saya akan membuat sebuah postingan pertama ini saya ambil saja supaya cepat ini dari postingan yang saya buat di website madrasah tempat saya mengajar ini saya copy saja ini saya buat di wordpress kalau ini wordpress wordpress ini sedikit lebih sedikit lebih rumit lah dibandingkan blogspot atau blogger jadi kalau mau cepat kita gunakan blogger kalau untuk membuat website sederhana misalnya atau membuat blog pribadi dan untuk blog usaha kalau mau cepat kita gunakan blogger ini saya copy dulu ini copy kemudian kita tempel di bagian post editor tadi selanjutnya ini isi isi ini bisa berupa tulisan ketikan seperti kita mengotik di microsoft word ini ada toolbarnya ini toolbar ini sama seperti aplikasi untuk pengolah kata kemudian di bagian sebelah kanan ini preview ini untuk tampilan kemudian ini untuk labelnya kemudian lokasi dan seterusnya kita sekarang kita copy dulu isinya ini tulisannya ini ini saya copy saja ini saya copy klik copy kita balik lagi ke post editor nah seperti ini kita bisa memasukkan menginset gambar jadi kita bisa masukkan gambar caranya itu kita klik di bagian insert image kita upload misalnya dari komputer kita misalnya upload from komputer kemudian kita pilih file nya kita cari file nya saya letakkan di desktop seperti ini kemudian kita tunggu beberapa saat ini sudah selesai di upload kemudian kita pilih select kita sudah bisa lihat bahwa gambarnya sudah masuk ke dalam post editor ini ini sudah isinya sudah kemudian kita bisa preview dulu kita lihat preview bagaimana tampilannya ini preview nah ini postingan yang sudah kita buat tadi kita tutup dulu kemudian kita bisa ketikan disini misalnya label nya label nya misalnya rdm versi hosting misalnya kemudian kita kalau sudah ini ini judul sudah isinya sudah kita bisa publish sekarang publish kita pilih confirm confirm ini sudah ada postingan sudah ada satu label nya ada mversi hosting kemudian kita bisa lihat tampilannya bagaimana ini ini tampilan yang sudah kita buat dengan tema yang kita pilih kalau misalnya tema ini kita rasa kurang cocok kita balik lagi ke blogger nya kemudian kita pilih tema lagi pilih tema misalnya seperti ini kita klik apply lagi sudah kita repress lagi reload lagi nah ini temanya yang barusan kita pilih tampilan blog nya seperti ini ini masih kosong gambar profilnya masih kosong kita bisa ubah disini di bagian layout bagian layout ini kan buat mini bisa kita ubah dan seterusnya ini nanti pembahasannya untuk yang di tutorial kedua tentang blog ini kita khusus membahas tentang layout jadi halaman ini kemudian karena kita fokus hari ini adalah membuat postingan dan tema jadi kita balik lagi ke tema nah tema ini ada tema yang yang kita bisa cari atau download di google ada juga tema yang berbayar nah saya akan ubah dengan tema yang saya cari di saya beli ini tema yang saya beli istilahnya itu tema premium bagaimana cara mengganti tema menjadi tema premium kita di bagian customize ini di bagian tema ini kemudian di customize kita klik bagian restore saya ulang ya tema customize pilih restore kemudian kita upload klik upload dan kita cari temanya dimana temanya kalau saya ini saya letakkan disini tema template blogger saya pilih mark pro premium ini temanya ini formannya xml saya klik disini kemudian saya pilih open kita tunggu beberapa saat sampai selesai di restore nah ini sudah selesai ini sudah tinggal kita klik reload maka halaman dari blog itu sudah berubah ini jadi lebih lebih menarik lebih menarik saya buat blog untuk promosi usaha saya dan juga untuk memasukkan tulisan seputar kewirausahaan dan juga posting lainnya ini contohnya saya buat yang sudah agak sudah banyak isinya sedikit ini saya sudah buat selama dua hari saya masuk dulu ya saya masuk saya contohkan ini saya sudah buat selama dua hari ini sudah sudah lumayan banyak postingan 2 4 6 8 10 12 14 16 18 17 17 17 postingan cuma postingan ini masih belum masih ada yang baru judulnya ini dua hari ini saya buat saya sambil nunggu foto copy ini saya buat postingan di blog kalau saya view blognya seperti ini nah ini ini adalah contoh dari tema yang saya buat tadi jadi ini ini masih kosong belum di belum dirubah logonya belum dirubah menunya belum dirubah dan keterangan keterangan lainnya belum dirubah ini yang sudah saya ubah sedikit-sedikit jadi karena ini tidak fokus mengerjakan blog bukan berhari-hari dikerjakan ini kalau lagi santai ini dibuat ini dua hari saya goyari selama dua hari ini dan sudah lumayan isinya itu untuk tema yang premium tema premium tadi yang temanya saya pakai tema Max Pro jadi tema Max Pro ini bisa di di google di google di google ini ketika saja tema Max Pro Max Pro Max Pro Max Pro maka akan tampil ini Max Pro template kita buka di sini nah ini ada tema Max Pro ini bisa di bisa kita download tema ini template ini cara gratis namun kalau yang versi gratis ini tentunya ada keterbatasan seperti ini ini yang versi gratis ada keterbatasan keterbatasannya nah kalau kita mau beli ini harganya 9,95 dolar atau lebih kurang 10 dolar kalau x 15 ribu artinya 150 ribu jadi bisa dicoba yang download kita bisa coba yang pertama ini versi pre nya dulu versi yang gratis tinggal download saja ini pre download kalau memang nanti blognya sudah banyak isinya baru kita coba beli yang versi premium ini rdm oganilir ini sudah satu postingan seperti ini baiklah untuk pertemuan pertama di bagian membuat blog ini cukup sampai di sini dulu nanti di pertemuan yang kedua itu akan kita bahas tentang bagaimana merubah layout jadi layout ini kita ubah bagaimana menambah menambah postingan kemudian meletakkannya ke dalam bingkai-bingkai yang terlabel tersendiri sesuai dengan labelnya jadi seperti ini ada video kemudian ada blog label lain misalnya supporter bisnis penilaian usaha dan sebagainya ini saja dulu ini saja dulu terima kasih telah menyaksikan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih